4.900.000.000 umat islam masuk surga tanpa hisap Kristen Katolik segera masuk islam Saudaraku kaum muslimin wal muslimat serahimakumullah Ketahuilah bahwa umat islam walau di dunia ini terpecah menjadi 73 golongan Akan tetapi mereka semua kelak di akhirat hanya akan terbagi menjadi 3 golongan saja Dalilnya ada di dalam Quran surat fatir ayat yang ke-32 ke-33 Dan Quran surat al-waki'ah ayat yang ke-7 dan seterusnya Di dalam surat fatir bunyi ayatnya Kemudian di dalam surat al-waki'ah bunyinya Wakuntum azwajan thalathah Wakuntum dan menjadi oleh kalian umat islam Azwajan pada kolongan thalathatan yang tiga Jadi umat islam nanti akan menjadi 3 golongan saja kelak di umil qiyamah Kolongan yang pertama As-sabikun as-sabikun Ini istilah dalam surat al-waki'ah Sedangkan istilah dalam surat fatir Sabikun bilkhairati bi'idnillah Yaitu golongan yang terdahulu Pada semua kebaikan Setiap ada kebaikan apapun dia selalu duluan di depan begitu Yad hulun al-jannada yang akan masuk surga Bi'gairi hisabin dengan tanpa hisab Tanpa perhitungan amal Wala'adabin dan juga tidak ada siksa sama sekali Kok bisa? Ada umat yang masuk surga tanpa hisab Bisa Mengapa? Karena orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ini Selalu menjaga amal ibadah soleh Dia menyeimbangkan antara Hablu minallah Dan Hablu minennas Hablu minallah Adalah hubungan kepada Allah Dia sangat taat beribadah kepada Allah SWT Kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa Maka dia segera mohon ampun bertawabat kepada Allah Sehingga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya Kemudian Hablu minennas Hubungan antara sesama manusia Dia tidak tega menyakiti hati manusia manapun Kalau seandainya dia menyakiti manusia Dia punya salah kepada sesama manusia Maka dia mudah sekali minta maaf kepadanya Maka dia tidak punya kesalahan kepada sesama manusia Dia sangat sayang kepada seluruh makhluknya Allah Sehingga kelak di yaumil kiamah Dia tidak membawa dosa-dosa lagi Yang ada hanya pahala Kalau pahalanya saja yang dibawa Tanpa dosa Maka dia masuk surga tanpa hisab Dan tanpa siksa sama sekali Alhamdulillahirrabbilalamin Kemudian golongan yang kedua Ashabul maimanati Ashabul maimanati yaitu golongan kanan Atau istilah dalam surat al-waki'ah Ashabul yamin Kemudian dalam surat fatir istilahnya adalah Muktasidun Golongan yang tengah-tengah Yang sedang-sedang melakukan ta'at Tapi juga maksiat Solat Tapi juga melakukan dosa-dosa Dan seterusnya Sehingga dia Dia mereka ini akan masuk surga Dengan hisab Dengan perhitungan amal Walaupun ada perhitungan amalnya itu Yasirannya itu sangat ringan Tetapi tetap dihisab Karena dia punya pahala Dan juga punya dosa Tetapi dosa-dosanya Lebih sedikit Pahalanya lebih banyak Sehingga dia masuk surga Kemudian Golongan yang ketiga Ashabul masyamati Atau ashabul simal Istilah dalam surat fatir namanya Dolimul linafsih Yaitu orang yang menjadi golongan kiri Yang mendolimi dirinya sendiri Banyak melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan Sedangkan pahalanya sangat sedikit Dia ini Tetap masuk surga Tetapi Setelah siksanya dia Di dalam neraka Mengapa dia harus disiksa dulu Di neraka Karena Surga itu Tidak mau Menerima Orang yang masih punya Pahalanya Punya dosa Jadi dosa-dosa itu Surga tidak mau Oleh sebab itu Kalau ada manusia Yang masih punya dosa Maka dosa-dosanya harus dibakar dulu Sampai lebur hangus Di neraka Setelah dosa-dosanya Lebur hangus di neraka Kemudian Dia akan diangkat Ditarik Dikeluarkan dari neraka Dan Dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Fadilah Keutamaan Menjadi umatnya Nabi Muhammad S.A.W Seluruh umatnya Nabi Muhammad Yadkhulunal jannah Semuanya akan masuk surga Tetapi Tidak langsung semuanya Masuk surga tanpa hisap Ya tetap Dibagi menjadi tiga Ada yang masuk surga tanpa hisap Ada Masuk surga Dengan hisap Ada yang masuk surga Tetapi harus dihukum dulu Di neraka Inilah agama yang sangat Rasionalis dan logis Tidak seperti agama sebelah Karena ada Pengampunan dosa-dosa Sehingga seluruh manusia Yang masuk surga tanpa hisap Ini ya tidak logis Tidak rasionalis Manusia berbuat jahat Sahas jahat-jahatnya Kemudian ada Pengampunan dosa Lah kok enak Enak begitu Itu tidak logis Karena agamanya Tidak logis Dan tidak rasionalis Maka sebaiknya Segera masuk Agama Islam Dan Berusaha menjadi Golongan yang pertama Yaitu As-sabikun As-sabikun Yang yadkhulunal jannata Bi ghiri hisabin Wala azabin Ada pun Tentang jumlahnya Umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang masuk surga Tanpa hisap Talilnya Ada di dalam Hadis suha'i Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Dari Ibn Abbas Anib Ibn Abbas Radiyallahu anhum Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Uridot aliyya Al-umamu Faj'alan nabi Wal-nabiyyani Yang murruna Ma'hum ar-rahdu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Telah diperlihatkan Kepadaku Umat-umat Seluruh umat Kelak Diyumil qiyamah Lalu ada Seorang nabi Dan dua nabi Yang mereka lewat Besertanya Ada rombongan Wal-nabi Ulai sama Wahatun Dan juga ada Nabi Yang tidak Memiliki Pengikut satupun Hatta Rufi' Alihi Sawadun Adhimun Sehingga Diangkat Untukku Ada Golongan Yang sangat Banyak sekali Kultu Mahada Berkata oleh Saya kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mahada Siapakah ini Umati Hadhi Apakah itu Umatku Apakah ini Umatku Kila Bal hadha Musa Wa komhu Dikatakan Akan tetapi Ini adalah Nabiullah Musa Dan juga Kaumnya Yang sekutu Banyak Di Kelak Dium Al-Qiyamah Kila dikatakan Lihatlah Wahai Muhammad Kepada Ufuk Di Ufuk Lalu Tiba-tiba Ada Kulungan Yang paling Banyak Yang memenuhi Ufuk Kemudian Dikatakan Kepadaku Wahai Muhammad Lihat Sini Lihat Situ Lihat Semuanya Seluruh Ufuk Langit Terpenuhi Oleh umatmu Faizah Sawatun Qat Mala Al-Ufuk Lalu Tiba-tiba Al-Lombongan Itu Banyak Sekali Telah Mamuni Ufuk Kila Hadihi Umatuka Dikatakan Wahai Muhammad Inilah umatmu Wayadkulul Wayadkul Jannata Dan akan Masuk Surga Minha Ula'id Dari mereka Itu Sabu'una Al-Fan Sebanyak 70.000 Orang Dengan Tanbah Hisab Yang Ini Redaksinya Sabu'una Al-Fan Bihoyri Hisab 70.000 Masuk Surga Tanbah Hisab Akhraja Telah Merankan Hubada Hadis Al-Bukhari Uliman Bukhari Nomor Hadis 5705 Wa Muslimun Dan Uliman Muslim Nomor Hadis 216 218 220 An-Abi Hurairah Dari Abu Hurairah Dan Dari Imran Bin Hussein Dan Dari Sa'id Bin Jubir Kemudian Di dalam Riwayat Lain Dijelaskan Bahwa Setiap Satu Orang Itu Membawa 70.000 Orang Dalilnya Adalah Hadis Riwayat Imam Ahmad Bin Hanbal Dan Imam Al-Bihagi Dari Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu'an An-Abi Bakrin As-Siddiq Radiyallahu'an Qala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Telah Bersabda Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam U'titu Sab'ina Al-Fan Telah Diberikan Kepadaku Sebanyak 70.000 Orang Yadkhulunal Jannata Yang mereka Masuk Surga Bihari Dengan Tanpa Hisab Wujuhuhum Bermula Wajah-wajah Mereka Kalkomari Yaitu Seperti Rembulan Laylat Al-Badri Pada Malam Purnama Dan Bermula Hati Mereka Yaitu Atas Hatinya Seseorang Wahidin Yang Satu Fastazaddu Lalu Memohon Tambahan Oleh Aku Kata Rasulullah Rabbi Kepada Tuhanku Azza Wajallah Fazadani Lalu Menambah Oleh Allah Oleh Tuhanku Ma'akul Liwahidin Beserta Setiap Seorang Sab'ina Sebanyak Tujuh Alfan Ribu Jadi Setiap Satu Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisab Yang Sebanyak Tujuh Puluh Ribu Orang Itu Masing-masing Orangnya Membawa Lagi Sebanyak Tujuh Puluh Ribu Orang Sehingga Bisa Kita Kalikan Tujuh Puluh Ribu Orang Dikalikan Tujuh Puluh Ribu Kurang Lebih Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Alhamdulillah Rabbil Alamin Akhrajahu Ahmad Akhrajah Telang Luarkan Hubadah Hadis Ahmad Oleh Imam Ahmad Fih Musnadih Dalam Kitab Musnad Beliu Nomor Hadis 22 Wal Bayhaki Dan Oleh Imam Bayhaki Fil Asma Wasifat Nomor Hadis 723 An Abi Umam Mat Radiyallahu An Dari Abu Umam Radiyallahu An Terakhir Sebagai Tambahan Informasi Total Populasi Umat Islam Dan Umat Kristen Di Seluruh Dunia Diambil Dari Berita Pocok 1 Dikutip Dari Channel Youtube TRT Watch Berjudul Visual Visual Watch May Regen Form 1945 To 2019 Yang Dipublikasikan Pada 24 Agustus 2020 Total Populasi Islam Di Dunia Pada Tahun 2019 Sebanyak 1,9 Miliar Ini Mulai Dari 45 Sampai 2019 1,9 Miliar Sedangkan Umat Islam Yang Masuk Surga Tanpa Hisap 4 Miliar 900 Juta Hampir 5 Miliar Wah Ini Kalau Masuk Surga Semuanya Tanpa Hisap Alhamdulillah Sedangkan Populasi Kristen Sebanyak 2,4 Miliar Wallahu Ta'ala A'lam Biswa 6 0 3 6